Intro Berkah dalam Salam sejahtera Kristus berserta kita Kembali lagi bersama kami di Warta Paruti Berita ketiga edisi minggu pertama Januari 2020 Paruti Santo Yosep Tangim Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau Kepuskupan Pangkal Pinang Menyelenggarakan malam ramah tamah Bersama tim pembawa salib Sumatra Yurdei 2020 Di Aula Taman Kanak-Kanak Imanuel Seibati Pelurahan Tamak Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Malam ramah tamah itu Dilaksanakan setelah Salib Sumatra Yurdei 2020 Diserahkan kepada orang muda Katolik Paruti Santo Yosep Dalam malam ramah tamah itu Jordan Tampak kekumpangan antara Orang muda Katolik Paruti Santo Yosep Dengan orang muda Katolik Paruti Maria Bunda Pembantu Abadi Dan paruti lainnya di Keskupan Pangkal Pinang Benar sekali Mario Ada tari-tarian Game seru Dan yang terpenting Sharing Iman Antara orang muda Katolik Baik itu dari ketua koordinator orang muda Katolik Dan dari Romo Cristiano Widodo Dan Romo yang daul sekali Romo RP Antonius Faut CS Ketua Komisi Kepunggunaan Kevekepan Utara Keprim Paruti Santo Yosep Tanjung Balikarimun Provinsi Kepulauan Riau Keskupan Pangkal Pinang Menyelenggarakan malam ramah tamah Dengan tim pembawa salib Sumatera Youth Day Atau S.I.A.D. 2020 Yakni O.M.K. Atau orang muda Katolik Dari Paruti Maria Bunda Pembantu Abadi Baju Haji Batam Paruti Santo Petrus Dan Paruti Malaikat Gabriel Batam Yang didampingi ketua Komisi Kepemudaan Kevekepan Utara Kepri Romo RP Antonius Faut CS Malam ramah tamah itu Disiapkan orang muda Katolik Atau UMK Paruti Santo Yosep Dan dihadiri Pasur Paruti Santo Yosep Romo RD Kristiano Widodo Serta Suster Di Kesusteran KKS Seibati Di Aula TK Immanuel Seibati Kelurang Pama Ketema Kebing Sebelum acara dimulai Seluruh peserta ramah tamah Terlebih dahulu Menyanyikan dan menari bersama Yakni Sumatera Youth Day 2020 Song Times Kemudian dilanjutkan dengan acara Makan Malam Bersama Setelah makan malam selesai UMK Santo Yosep Tanjung Balai Karimun Mempersebahkan tarian Yang kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan Dan sharing iman Serta diskusi Lagi-lagi ke kiri Dalam kesempatan itu juga Ketua Komisi Kepemudaan Kevikepan Utara Kepri Romo RP Antonis Faud CS Mengatakan Dokumen Kristus Pipit Atau Kristus Hidup Merupakan atinsinya Di Komisi Kepemudaan Dokumen itu Merupakan seruan apostolik Pas Casino de Paus Franciscus Untuk orang muda Memperkenalkan Memperkenalkan dokumen Kristus Pipit Untuk kami Dokumen itu baru keluar Bagaimana membangun OMK Di TVK Panjini Atau di Kioskupan ini Dan bahkan sebelum itu Ketika Bapak Oskup Pulang dari Sino Dari tahun lalu Di rumah Beli orang waktu itu Fokusnya Untuk anak muda Dan Dokumen ini Karena itu Harapan saya Kedepan Bagaimana Kita Bisa bekerja Sinergi bersama Saya tadi Di dalam gereja Bukan dalam perjalanan Kesini juga Berpikir bagaimana Bisa membawa teman-teman Dari sana Kesini Jangan hanya Berpusat Di Batam Kita Saling mengunjung Seperti ini Untuk Mengikat tali Persaudaraan kita Tentu Ketika Mengikat tali Persaudaraan kita Antara anak muda Di peruk-peruk Kita sempat Kuat dalam Membantu gereja Dalam berbagai Macam Aspek Sebagai ketua komisi Ini harapan saya Bahwa bagaimana kita Bisa hidup bersama Bahwa ONK itu Harus Kita Singkirkan yang namanya ONK itu Sebagai orang Tukang parkir Di gereja Tidak Kamu punya peran Yang sangat penting Di sana Bahwa tadi Saya senang Dengan Kehadiran Keman dari Pemuda Katolik Karena ONK itu Adalah warna Dimana Kita semua Di sana Iu Mau partisipasi Dimana Terserah Tapi Kembali Banda Rumah Ya Itu ONK Nah itu Sekali lagi Terima kasih Rumah Kris Yang Sudah Percaya Saya Dan Sudah Menjemput Bola Untuk Mengerayakan Anak muda Kita semua Berkerja Terima kasih Suster Yang sudah Memangkan Waktu Terima kasih Pulang Untuk Ketua ONK Terima kasih Saya tahu Tadi Saya Sepertanya Bagaimana Di sini Dengan Kehidupan ONK Di sini Banyak Kalau pergi Pikin Itu Sampai Lima Anak Mobil Tapi Kalau Kegiatan Kegiatan Seperti Ini Sedikit Dan Ini Fenomena Yang Bukan Hanya Di Sini Di Kota Badang Seperti Itu Dan Dimana Mana Jadi Kita Kerja Sama Untuk Membangun Gereja Kita Tujuan Kita Membangun Gereja Kita Salah Tadi Roma Singgung Dalam Buk Adalah Misteri Cinta Kasih Kalau Kita Tidak Mampu Jatuh Cinta Dengan Dia Minta Maaf Anda Tidak Mampu Untuk Bersaksi Di Tempat Yang Sama Pasal Paroki RD Kristiano Widodo Dalam Sambutannya Memberikan Apresiasi Kepada Romo RP Antonius Faud CS Menurutnya Bukan Hal Yang Mudah Menggembala Di Komisi Kepemudaan Dia Juga Berharap Generasi Muda Gereja Bebas Berekspresi Bersama Gembala Dalam Hirarki Gereja Katolik Namun Romo Romo Akrab Di Sapa Romo Kris Itu Berharap Orang Muda Katolik Harus Berkomitmen Tidak Mudah Mencari Seorang Imam Yang Mau Terlibat Yang Mau Turun Bersama Dengan OMK Ketika Ditawarkan Oleh Romo Fikap Dan Romo Tony Menyanggupinya Jadi Profisiat Romo Tony Kita Dukung Romo Tony Kemudian Terima Kasih Kepada Komuda Dari MBPA Dan Juga Dari Maroki Gabriel Dulu Romo Di MBPA Tapi Belum Sempat Menyentuh Komuda Karena Banyak Waktu Matisan 12.000 Dulu Kita Ada Rencana Untuk Camping Tapi Belum Jadi Dan Seperti Tadi Romo Tony Memang Katakan Bahwa Saya Dukung OMK Memang Hati Saya Sejak Saya Tak Bisan Itu Bersama OMK Ya Sejak Saya Mulai Berkarya Di Paroke Santo Damian Dulu Dari 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 Yaitu Saya Senang Tiasa Bersama OMK Komuda Karena Apa Ya Karena Memang Saya Dipersiapkan Juga Dulu Untuk Formator Seminari Seminari Itu Calon Imam Itu Anak Muda Semua Ya Karena Saya Melihat Ini Masa Depan Gereja Kalau Tidak Dipersiapkan Ya Jadi Sejarah Begitu Indah Ya Kalau Tidak Diteruskan Itu Sayang Ya Sebenarnya Banyak Kekayaan Dalam Dari Jakarta Itu Kalau Kita Merenungkan Dokumen Kristus Vivid Itu Ya Oleh Karena Itu Baik Nanti Itu Pelan-pelan Kita Baca Ya Di Dalam Pertemuan Pertemuan Begitu Indah Ya Seringkali Memprihatinkan Kalau Saya Mendengar OMK Tidak Lagi Menjadi Seorang Katolik Itu Ya Karena Sebenarnya Belum Kenal Bagaimana Gereja Katolik Itu Sebenarnya Begitu Kaya Tetapi Karena Kita Hanya Lihat Luarnya Saja Dan Kalau Lihat Luarnya Saja Seringkali Kita Hanya Melihat Apa Yang Tidak Mengenakannya Saja Dan Kemudian Kita Mulai Mengatakan Putus Hubungan Dengan Gereja Katolik Padahal Belum Kita Belajar Mencintainya Ya Oleh Karena Itu Selalu Lambang Salib Itu Diperkenalkan Dalam Setiap Pertemuan Orang Muda Ya Di WD Juga Ya Apa What Should D Juga Dan Satu Hal Yang Memang Penting Juga Itu Coba Perhatikan Setiap Kali What Should D Itu Paus Hadir Apa Menerima Pengakuan Dosa Nah Ini Yang Seringkali Memang Kita Harus Perjuangkan Supaya Anak Muda Semakin Mencintai Sakramental Toba Ya Karena Kita Gereja ini Bukan hanya Bertempur Dengan Yang Kelihatan Yang Tidak Kelihatan Kekuatan Jahat Yang Selain Menyentuh Hati Manusia Kemudian Kita Enggan 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 Ke Gereja Kan Gitu Ya Enggan Ikut Pertemuan Ya Tapi Kalau Rekreasi Penuh Gitu Ya Nah Inilah Gereja Berupaya Ya Oleh Karena itu Post Franciscus Mengundang Sinode Ya Para Uskuk Itu Yang Hadir Siapa Sebenarnya Kalau Enggakan Di Seluruh Dunia Di Undang Bahkan Dari Negara Kita Ada Dua Ya Dan Ada Yang Muslim Itu Ya Untuk Memberikan Aspirasinya Apa Yang Diharapkan Terhadap Gereja Oleh Karena Itu Kalian Kalau Muda Itu Bebas Sebenarnya Mengekspresikan Ya Apa Sebenarnya Diharapkan Untuk Bekerjasama Dengan Para Gembala Ya Karena Memang Kekasan Gereja Katolik Itu Ada Hierarkinya Dan Itu Yang Mempersatukan Ya Jadi Anak Muda Itu Dekat Para Imam Untuk Bercerita Kami Mengharapkan Ini Ya Tapi Juga Komitmen Gitu Ya Seringkali Kami Mengharapkan Begini Romo Ketika Ada Pertemuan Hanya Satu Dua Yang Berkomitmen Jadi Sebenarnya Para Imam Sangat Ingin Kalau Muda Itu Berkembang Sementara Itu Ketua Koordinator UMK Paroki Santo Josep Maria Delvina Mengucapkan Terima kasih Kepada Panitia Pembawa Salib Sumatera Yudde 2020 Tak Lupa Ia Berterima Kasih Kepada Pasur Paroki RD Kristiano Widodo Yang Sangat Mendukung Program UMK Selama Ini Pertama Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Teman-teman Dari Bertam Disini Ada Dua Paroki Teman-teman Wajah Teman-teman Dari Paroki Santo Josep Disini Kami Yang Hadir Ada UMK Yang Karya Dan Ada Juga Yang Pelajar Disini Masih Banyak Lagi Sebenarnya Teman-teman Yang Belum Sempat Hadir Pada Acara Penyambutan Salib Pada Malam Hari Ini Mungkin Karena Masih Ada Yang Hiburan Atau Mereka Mungkin Merasa Berat Kali Ya Menyambut Benar Kata Romo Chris Tadi Mungkin Merasa Beban Menyambut Salib SJD Ini Jadi Mereka Belum Datang Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Suster Disini Saya Merasa Senang Sekali Sebagai Koordinator UMK Karena Apa Setiap Kegiatan Yang Kami Melakukan Di Paroki Santo Yosef Ini Sangat Sekali Didukung Oleh Romo Paroki Romo Chris Rom Apa Suster Juga Sangat Sekali Mendukung Untuk Kegiatan Kami Disini Jadi Saya Merasa Semangat Apalagi Hari Ini Teman Teman Yang Dari Balai Sendiri Sangat Luar Biasa Untuk Dekorasinya Kita Tepuk Tangan Untuk Teman -tangan Disini Mungkin Teman-teman Harus Ketahui Juga Disini Kita Ada Calon Seminari Ada Dua orang Ada dua orang Disini Dari OMK Kita Setiap Paroki Bisa kita Bicarakan Kalau Emang Ada Kegiatan Kegiatan Yang Bisa Menyatukan Kebersamaan Kita Boleh Via WA Group Mungkin Itu Saja Penyampaian Dari Saya Ketua OMK Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi Batu Haji Batam Dalam Sharing Pengalamannya Mengaku Masih Banyak Belajar Mimpin Orang Muda Katolik Namun Ia Tetap Optimis Dalam Kristus OMK Pasti Bersatu Demi Masa Depan Gereja Saat Ini Dan Di Masa Mendatang Yang Dibilang Dari Romopis Tadi Ada Betulnya Kita Mengajak Teman-teman OMK Sedikit Memang Banyak Susah Karena Kenapa Saya Juga Satu Bulan Terakhir Ini Waktu Dijabat Ada Teman-teman Hilang Ada Yang Datang Karena Tunggu Cara-cara Penting Saja Ada Yang Kita Kasih Pengumuman Gak Ada Res Pokoknya Banyak Sekali Hal Disitu Saya Berpikir Bagaimana Caranya Saya Buat Supaya Keterlibatan OMK Di Gereja Cukup Aktif Artinya Misalnya Kegiatan OMK Seperti KOR Atau Misalnya Kegiatan Orang lainnya Di Gereja Kita Dipercayakan Kita Aktif Juga Jangan Sampai Ketika Kita Bentuk Suatu Kepanitian Dengan Tanda Kutipnya Pesta Jadi Semuanya Datang Begitu Rame Jadi Kesannya Tidak Bagus Disitu Jadi Saya Lagi Berpikir Caranya Gimana Dengan Teman Teman Yang Punya Pola Pikir Seperti Itu Kita Acak Dengan Cara Yang Sedikit Berbeda Dengan Cara Yang Sedikit Berbeda Supaya Mereka Terlibat Di Gereja Artinya Simbang Jangan Sampai Fokus Di Dunia Seperti Itu Sedangkan Di Gereja Mereka Abaikan Keseruan OMK Kita Tunjukkan Jangan Sampai Kita Menarik Di Mata Mereka Sehingga Mereka Juga Seakan-akan Malas Begitu Untuk Bergabung Kami Berharap Seperti Yang Dibilang Oleh Roma Tadi Kita Jangan Memandang Salib Sebagai Penderitaan Tapi Cinta Jangan Cuma Beri Cinta Kepada Pacar Tapi Beri Cinta Kepada Pemiru Acara Ramad Mah Prima Salib Sumatera Yudde 2020 Di Paroki Santo Yosep Tanjung Balai Karimun Berakhir Pada Pukul 22.00 Uib Dan Ditutup Dengan Saling Bertukar Pikiran Dan Hiduran Jalan Serta Yesus Serta Yesus Samaya Balai Jalan Jalan Serta Jalan Jalan Serta Jalan Serta Serta Setiap Hari Jalan Serta Yesus Serta Yesus Amain Matanjang Tidak Relas Matanjang 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 Dan Yodan Junior, Mario Palang, dan reporter Romis Gopulba melaporkan untuk kita semua. Demikian berita ketiga Warta Party edisi minggu pertama Januari 2020. Saya, Mario Palang. Saya, Januari Spanysu Yodan Praveto mengucapkan terima kasih bertemu lagi di berita keempat Warta Paroki. Kristus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih.